Salam sejahtera, kita berdoa Tolonglah, ya Tuhan, amin Saya membaca dalam Nahum fasal 1 pada ayatnya yang ke-7 Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya Sudara-sudara, di dalam hidup ini tidak terhindarkan Ada pergumulan, persoalan, masalah, sakit, penyakit yang kita alami Bagaimana kita mencari jalan keluar atau perlindungan Pembacaan kita bersama, mari kita datang kepada Tuhan Mari kita berlindung kepadanya Karena apa? Karena dia mengenal kita-kita, saudara dan saya yang berlindung padanya Artinya, dia mau menyelesaikan Dia sanggup untuk memberikan jalan keluar yang terbaik Terhadap apa saja yang kita gumuli Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan Mari kita berlindung kepadanya Karena dialah tempat pengungsian yang terbaik Kita berdoa Engkaulah Tuhan yang peduli terhadap kesulitan-kesulitan kami Biarlah kami senantiasa datang kepadamu Memohonkan campur tanganmu Dalam nama Kristus Amin Tuhan memberkati Terima kasih